Intro Selamat pagi pemirsa, situasi di Kabupaten Duga di Provinsi Papua Pegunungan Tengah Membarak Tentara Nasional Indonesia TNI kini meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur Pihak militer Indonesia mengklaim siaga tempur bak hukum aksi reaksi TNI pantang berperang, andai saja KKB, kelompok kriminal bersenjata tidak menyerang Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 20 April 2023 Dengan tema siaga tempur harus terukur bersama saya Leonard Samosin Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM Di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi Bang Gaudens, selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat Bang? Ya harus siaga ya Harus siaga? Ya Tapi bukan tempur ya? Ya bukan Bukan Ini siaga tempur harus terukur akan kita balah editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 20 April 2023 Siaga tempur harus terukur Siaga tempur harus terukur Situasi di Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan Tengah Membara TNI kini meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur Pemicunya adalah satu prajurit gugur, empat luka-luka dan empat lainnya hilang setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Pihak militer Indonesia mengklaim siaga tempur bak hukum aksi reaksi TNI pantang berperang andai saja KKB tidak menyerang Awalnya sebanyak 36 prajurit tengah melakukan operasi pencarian pilot Susi Air yang disandera KKB sejak 7 Februari 2023 Namun tiba-tiba KKB menyerang Serangan mendadak itu mengakibatkan peratu Miftahul Arifin tertembak Ia sempat jatuh ke jurang sedalam 15 meter dan ditemukan meninggal Yang menyedihkan pasukan TNI malah dihujani tembakan oleh KKB saat mengevakuasi korban Dampaknya, empat prajurit TNI luka-luka, empat lainnya hilang dan sedang dalam pencaharian Insiden itu terjadi di wilayah Mugimam, Nduga, Sabtu 15 April lalu Duka mendalam kini dirasakan keluarga prajurit yang gugur dan institusi TNI secara keseluruhan Dua hari kemudian, Panglima TNI Laksamana Yudon Margono bersama-sama para pejabat tinggi markas besar TNI bertolak ke Papua Keputusan dari sana kemudian diambil Operasi pembebasan pilot Susi Air ditingkatkan menjadi siaga tempur Panglima TNI mengatakan pendekatan komunikasi tetap dikedepankan Tapi naluri tempur para pasukan harus terbangun untuk menghadapi para gerombolan pengacau di bumi cendrawasi Tentara nasional Indonesia tidak ingin terus menjadi bulan-bulanan Sekali lagi, hilangnya nyawa prajurit TNI sangatlah disayangkan Namun, kita harus mengingatkan Siaga tempur jangan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil Ini amat mungkin terjadi manakala TNI dan KKB sudah memutuskan untuk berhadap-hadapan Negara tentu tidak boleh kalah dari KKB atau yang kini dinamai Kelompok Separatis Teroris atau KST Mereka harus bisa ditaklukkan Harapan terbesar adalah untuk menghadirkan damai bagi seluruh orang asli Papua atau OAP Di sisi lain, kita tidak dapat menyampingkan suara koalisi masyarakat sipil Untuk reformasi sektor keamanan Terlepas dari ketidaksetujuan mereka terhadap siaga tempur Ada poin besar yang layak untuk didengar dan disuarakan Pemerintah dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM harus tetap membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat Langkah ini terbukti berhasil menyelesaikan persoalan di Aceh dan Poso Serta sejumlah daerah berkonflik lainnya Kita harus mengingatkan, betul-betul mengingatkan bahwa Presiden Jokowi Menkopol Hukam Mahfud MD hingga TNI Polri Telah setuju untuk melakukan dialog damai dengan orang asli Papua termasuk dengan OPM Komnas HAM pernah menginisiasi setahun yang silam Ketua Komnas HAM ketika itu, Ahmad Taufan Damanik Memang mewanti-wanti bahwa dialog damai antara Jakarta dan Papua Akan memakan proses panjang Itu sangat bergantung pada situasi politik, konflik, serta keamanan di bumi cendrawasi Siaga tempur haruslah berbatas waktu untuk menghadirkan kepastian Daerah-daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi KKB Tidak boleh terlalu lama diwarnai nuansa perang Ujung dari itu, semua adalah bagaimana kedua belah pihak duduk satu meja menyelesaikan masalah Siaga tempur telah ditetapkan Tapi semangat membangun dialog pantang untuk padam Di akhir operasi, jangan pula aparat kita diseret sebagai pelaku pelanggaran HAM Biar bagaimanapun, Papua sejatinya adalah kita Kita Indonesia Di bagian berikut Anda bisa kepenyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Pemirsa yang masih bersama kami di editorial minum Indonesia Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Godens kita mau coba bertanya dulu Saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan analis intelijen Soleyman B. Ponto Pak Soleyman B. Ponto, selamat pagi Selamat pagi Ya Pak B. Ponto, kita akhirnya melihat bahwa Panglima TNI pergi ke Papua Dan dari sana memutuskan perubahan status yang menjadi siaga tempur Pertanyaan pertama saya Pak Soleyman, untuk masyarakat awam mungkin tidak terlalu mengerti ya siaga tempur ini perbedaannya apa Apakah ini artinya kemudian bahwa memang ada daerah operasi militer sekarang di Papua Atau bagaimana Pak penjelasannya Pak Soleyman Oh belum, kalau bicara daerah operasi militer itu belum Kalau kita berbicara siaga tempur, itu istilah yang biasa di angkatan laut Jadi misalkan begini, ketika kapal itu berlayar ke Laut Cina Selatan Ketika, belum ada apa-apa kan dia santai saja berlayarnya Tapi setelah sampai di Laut Cina Selatan, kemudian IFF itu identification of range of view Menemukan, wah adalah lawan kita di depan Nah, langsung di maikkan statusnya, sekarang kita siaga tempur Nah, itu dia, nah di Papua pun demikian Ketika mereka baru mendarat, kan santai-santai saja Ketika sudah mulai ada yang mati, nah ini harus siaga tempur nih Pak Artinya perbedaannya apa ya Pak Soleyman? Dan sebelum siaga tempur dan sesudah siaga tempur itu bedanya apa? Kalau sebelum siaga tempur, itu orang-orang itu masih sedikit santai dia Bisa jalan, misalkan malam bisa bersiar, sore bisa bersiar Kan baru mendarat di camp itu Tapi ketika dia sudah mulai ada yang mati, mulai diserang Nah, mulai ada pembatasan-pembatasan Misalkan senjata tidak boleh ditinggal, senjata harus terisi peluru Berjalan tidak boleh, lebih dari jam 10 semua Kesiap-siagaan ya Ya, kesiap-siagaan Karena kalau orang disuruh begitu terus, ya gila kan, lingkung nanti Jadi ada kala waktunya Oke, kalau disebut sudah posisinya siaga tempur Apakah itu artinya kemudian boleh menyerang KKB atau KST, apapun namanya sekarang itu Pak? Boleh langsung yang menyerang atau hanya tetap dalam posisi defensif Pak? Tidak boleh, tetap hanya disresif, kenapa? Nah, kita harus lihat TNI itu tidak bisa TNI itu dihadapkan dengan kelompok kriminal bersenjata Oke Nah, kalau TNI disitu, maka TNI harus berhadapan dengan pemberontak bersenjata Inilah yang mengakibatkan orang-orang anak-anak itu disitu, itu linglung Ini bagaimana kita kok jadi pembantu ke polisi Dia tidak didesain untuk bantu ke polisi Dia didesain menjadi petempur Oke Nah, sekarang petempur jadi pembantu Apalagi kalau sekarang sudah disuruh siaga petempur itu Tambah linglung lagi dia, tegang-tegang-tegang Tapi belum bisa menembak Sebelum Nah, ini siapa yang memerintahkan menembak? Menembak Pak Suleman, Pak Suleman ini kan sekian prajurit sudah gugur Pak Terakhir diinformasikan bahwa empat yang gugur ya ketika diserang KST itu Kelompok separatis teroris Itu tidak menjadi alasan legal untuk TNI dan Polri tentunya menyerang saja Pak Karena ini kan sudah jelas pembunuhan dilakukan KST itu Pak Sepanjang itu teroris, sepanjang itu kriminal Itu kriminal saja, silakan polisi punya Punya, sudah main Oh, harus poli Kecuali kita sudah merubah bahwa dia itu pemerontak bersenjata Setelah merubah pemerontak bersenjata Yang harus memberikan perintah itu DPR dan pemerintah dalam hal ini Menkopol hukam dan DPR Harus membuat kebijakan dan keputusan politik Untuk memerintahkan TNI mengatasi pemerontak bersenjata Oke Nah, itu yang pertama Atau yang kedua Presiden dalam hal yang memaksa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 34-2004 Dapat memerintahkan TNI untuk mengatasi ancaman militer Atau ancaman bersenjata si Praset Oke Ancaman bersenjata itu pemerontak bersenjata Jadi tidak Tidak menyerang kelompok kriminal Gitu loh Oke Meskipun kelompok kriminal ini nyata-nyata sudah Membunuh sekian prajurit TNI dan Polri ya Pak Soleyman ya Tetap tidak boleh diserang duluan begitu ya Iya tetap Nah, yang lingkungkan kita Coba bagaimana Dia sudah menyerang Dia sudah bilang TNI ini tentara Tapi pemerintah tetap mengatakan mereka hanya sekelompok kriminal berminyata Dari di mana Oke Pas Soleyman, kalau sekarang kondisi ini sudah diambil oleh pemerintah Kan tentunya kita paham yang diupayakan adalah perdamaian ya Seminimal mungkin atau tidak ada korban jiwa Pak Baik di antara masyarakat sipil Di kelompok kriminal bersenjata maupun di prajurit Ini akan efektif tidak Pak menciptakan perdamaian Sampai saat ini di Papua kalau menurut Anda Oke Kalau kita bicara perdamaian Langkah pertama dulu tarik pulang dulu TNI dari sana Tarik pulang dulu Itu sebagai contohnya Ya tarik pulang Kan kriminal saja Bukannya malah jadi lebih berbahaya Pak Tidak ada lagi yang melindungi rakyat disitu Sekarang pertanyaan saya TNI disitu tuh ngapain selama dia itu kriminal Oh Bidah Oke Apapun jahatnya Apapun seremnya Kejamnya Oke Kita masih bilang mereka hanya sekelompok kriminal bersenjata Artinya itu masih wilayahnya Polri ya tetap ya Iya lah Yang melindungi semua sekarang itu Pak Oke Kasian dia Makanya saya bilang tarik pulang TNI Serahkan semua itu kepada Polri Selama dia masih KKB Karena kalau nanti semakin banyak Itu akan semakin banyak tentara yang jadi sasaran tembak Itu empat pagi sudah mati Kalau ada yang Pak Soleman Kalau sampai ada yang mencurigai Pak Jangan-jangan di KKB ini juga ada Orang-orang ahli Ada yang menyebut Desertir-desertir Pak Karena kok begitu hebatnya mereka Mengincar lalu Menewaskan Prajurit-prajurit terbaik TNI yang dikirim ke Papua Bapak percaya apa tidak itu Pak? Saya percaya aja Justru itu Dia sendiri kan sudah bilang Kami ini tentara pembebasan nasional Papua Tapi pemerintah Indonesia bilang Ah enggak Dia hanya sekelompok kriminal bersenjata saja Terlacat Pak Coba Betul Mereka punya keahlian Mereka punya pasukan Makanya saya bilang status dia Pemberontak bersenjata Tapi pemerintah bilang Ah hanya sekedar kelompok kriminal saja Itu Tunggimana Baik Baik kita harap Pak Yang kita bicarakan ini juga Menjadi pertimbangan ya Bagi pemerintah Supaya kemudian Keamanan rakyat Papua Bisa terjamin Untuk saat ini terima kasih Untuk analisis Anda Pak Analis intelijen Soleman Beponto Selamat pagi Pak Soleman Ini menjadi sesuatu yang harusnya Disampaikan ya Yang diubah oleh pemerintah Bang Godian Tapi singkat saja sebelum kita jeda Memang harus ada perubahan status Supaya kemudian TNI lebih efektif Menekan kelompok Separatis teroris itu Atau Sekarang ini sudah bisa Sebetulnya Ya sejauh ini Pemerintah tetap berketetapan Bahwa Yang terjadi disana itu adalah Bukan pemberontak Tetapi kelompok kriminal bersenjata Walaupun kriminalnya Sepertinya terlatih amat gitu Iya Sehingga mampu menembak tentara Iya Tapi yang paling penting itu Jangan sampai juga tentara yang dikirim ke Papua itu Pergi setor nyawa disana Baik Tepat kiranya Yang disebut Siaga Tempur Tempur itu tepat kiranya Oke Kita akan bahas selepas jeda Bangunan Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Selesai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang waktunya kita Bang Godens untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV Kita sudah terus sambung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara Ada Yunus Luat Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta Selamat pagi Pak Yunus Silahkan Pak pendapat Anda singkat padat saja ya Pak Silahkan Pak Baik Kita harus bersihkan lokasi Induga Provinsi Papua Jangan dibiarkan KKB Atau ada nama baru sekarang Tetapi hati-hati Jangan sampai ada korban di penduduk Dan Intel bekerja lah Mohon maaf ini Walaupun kami diplosok Kalimantan Utara Tapi mohon izin Bukan kami menggurui Cuma kami berharap Supaya Intel Bekerja Melihat Warga masyarakat Memperhatikan KKB ini Jangan sampai dia masuk ke Penduduk Rumah penduduk Karena nanti kalau TNI bekerja Harus sapu Jangan tanggung-tanggung Karena itu berapa sudah korban Kasian keluarga yang sudah menjadi korban Andai kata keluarga kita juga Yang karena begitu bukan main Anak-anak kita dikorbankan Nah oleh sebab itu Tegaslah TNI ini Satu hati Semua kita setuju dengan Pergerakan untuk membersihkan itu Jangan ada lagi Anasir-anasir yang membuat rusak Republik Indonesia ini Karena kalau itu dibiarkan Bisa jadi contoh bagi daerah lain Jangan kira kita ini Tidak memperhatikan Kita mau Indonesia ini tetap utuh Kita jaga oleh sebab itu Serang dengan tepat Penuh sasaran Dan pakai Kinerja dari Intel Supaya tidak ada Korban-korban Apalagi Dari Warga penduduk asli Dalam artian Penduduk masyarakat biasa Tetapi Selam mereka yang KKB Sikat bersih Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Yunus ada Pak Ridwan Di Kalimantan Timur Pak Ridwan selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Pak Ridwan Posa Di Kalimantan Timur Tanah Grogot Pasir ini Oke Silahkan Pak Saya menyikapi dengan tema Kita di pagi hari ini Siaga tempur Saya mempunyai filosofi Siaga itu adalah Spirit Intelligent Atasi gerakan Agresor Spirit Indonesia Atasi gerakan Tentara kita Dengan jiwa korsa Itu sudah luar biasa ya Di sana itu Kenapa kita tidak Pupakai Itu tadi Skillwar itu Seperti drone Mengatasi secara Geospasial Yang mengatasi Agar teknik kita tidak Apa ya Jatuh lagi gitu Kenapa lagi Mau momen lebaran Besok pagi Itu kan Jadi rasa aman Masyarakat itu Bisa diatasi Bung Leo Dan Narasumber Nah jadi Skillwarnya kita itu Saya rasa secara Internasional Sudah di Aku ya Jiwa korsanya itu Maka saya katakan tadi Siaga itu adalah Saya filosofikan Spirit Intelligent Atasi Gerakan Agresor itu Bagaimana Jadi kalau kita Siaga saja Tidak ada punya Spirit Nah itu Jadi Makanya Menarik Saya katakan tadi Spirit Siaga itu adalah Spirit Intelligent Dan spirit Indonesia Sekian Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Salam sehat Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ridwan di Kalimantan Timur Untuk pendapatan Selamat pagi Di belakang Pak Ridwan Ada Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu Lia Ya jadi Tadi malam Sempat saya Lihat ya Istri Almarhum Tentara yang Dibur itu Diwawancara Saya sedih Dan juga Sekaligus Emosi ya Kenapa KTB itu Sampai sekarang itu Tidak bisa di Ambil tindakan Yang tegas Malah mati Menjadi Ini kan Perhitungannya ini kan Hanya untuk Membebaskan Pilot ya Jadi satu orang Ini satu orang Jadi memang harus Bikin strategi Yang matang Yang sampai Hanya membebaskan Satu orang Tapi korban Sudah beberapa Ini korban Ini Jadi Ya betul Saya katakan Tadi bahwa Sedih ya Melihat Banyaknya korban Yang sia-sia ini Jadi memang harus Tentara Atau Siapakah Yang mengambil Tindakan itu Harus memang Perhitungannya Atau strateginya Harus matang Sehingga Pilot itu bisa Misalnya bebas Dan juga tidak ada Yang gugur Ya Itu yang dihindari Mudah-mudahan Kedepannya ini TNI kita itu Sesuai dengan Judul Yaitu Segetumpur Harus terukur Betul-betul Strateginya Sudah matang Sehingga tidak ada lagi korban Dan yang disantara itu bisa Bebas Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Ibu Bang Gaudens Kalau Mendengar Pendapat Dari para pemirsa Nadanya sama itu Bahwa Ya KKB Atau sekarang namanya KST Kelompok separatis teroris Ya harus diberantas Dan Ibu Lia tadi mungkin Menyuarakan juga Suara dari Keluarga prajurit Yang gugur ya Bertanya Menyelamatkan Satu orang Pilot SUSI R Sudah berapa orang Prajurit yang gugur Gara-gara itu Ini harusnya Strateginya lebih baik Bagaimana Bang Gaudens Ya strategi tentu Jauh lebih baik ya Bukan karena Ketidakmampuan Teknis Tentara Indonesia Tetapi KKB itu Diuntungkan Oleh kondisi Alam Yang KAS Papua Kita Memahami Menduga itu Darah Tropis Pegunungan Itu Ketinggiannya itu Sekitar 1.500 Sampai 2.500 Di atas Permukaan laut Yang Kondisi Hutannya Itu Oksigennya Sangat tipis Oke Bagi orang Yang Baru Pertama Kali Memasuki Daerah Hutan Duga Itu Tentu Ngos-ngosan Susah Bernafas Termasuk TNI Yang Memang Orang-orang Terlatih Tetapi Bagi Orang OPM Atau KKB Dari Kecilnya Hidup Di Daerah Pegunungan Yang Sudah Tahu Seluk-beluk Kondisi Alam Itu Digambarkan Bagaimana Prajurit Kita Tewas Itu Di Dalam Kedalaman 15 meter Jatuh Setelah Diserang Tetapi Bagi Orang Papua Atau OPM Itu Kan Begitu Mudahnya Melintasi Daerah Pegunungan Itu Kondisi Alam Yang Memberikan Kemudahan Bagi Mereka Tadi Apakah Tidak Bisa Menggunakan Peralatan Peralatan Mereka Dron Persis Tempat Tempat Lokasi Pilot Sehingga Sejumlah Tentara Datang Kesana Tetapi Belum Sampai Kesana Padahal Mungkin Tujuan Kesana Itu Untuk Bernegosiasi Bukan Menyerang Tetapi Yang Terjadi Itu Kan Tentara Kita Diserang Lebih Dulu Pada Konteks Diserang Lebih Dulu Inilah Kita Memahami Istilah Siaga Tempur Itu Bagaimana Membangun Jiwa Tempur Di Dalam Diri Tentara Itu Sehingga Walaupun Kondisinya Itu Masih Apa Tertip Sipil Di Sana Di bawah Kendali Operasi Polri Di bawah Kendali Sipil Itu kan Berarti Polri Tetapi Jiwa Tempur Tentara Itu Tidak Boleh Padam Itu Itu Yang Disebut Siaga Tempur Tadi Ini Kalau Menyitir Apa yang disampaikan Pak Soleman Tadi Dan juga Pemberitaan Para Pemirsa Juga Berpendapat Ini kan Menjadi Sesuatu Yang Sulit Ketika OPM Atau KKB Atau KST Namanya Berganti Ganti Terus Itu Menyusup Di Antara Warga Sipil Disebut Bahwa Ketika Beroperasi Mereka Menggunakan Ibu Perempuan Dan Anak-anak Dalam Ini Bagaimana Menindak Mereka Lalu Pertanyaan Mereka Juga Pendekatan Manusiawi Selama Ini Negosiasi Ataupun Persuasif Yang lain Itu Apa kabarnya Selama Ini Ya Kalau Kita Melihat Politik Di Papua Itu Kita Harus Katakan Dengan Tegas Bahwa Papua Atau Politik Papua Itu Memperlihatkan Kepatuan TNI Kepada Otoritas Sipil Oh Oke Jadi Semampu Atau Sekuat-kuatnya TNI Seahli-ahlinya TNI Berperang Tetap Dia tunduk Pada Otoritas Sipil Dan Papua Itu adalah Tertip Sipil Bukan Tertip Militer Makanya TNI Tidak bisa Serang duluan Meskipun Mungkin Yang tadi Bang Godin Katakan Sudah tahu Lokasi OPM Ini dimana Bukan hanya Serang duluan Tetapi TNI Berada Di bawah Kendali Kepolisian Karena disana Tertip Sipil Karena itu Di dalam Melakukan Operasi Ini Yang di depan Adalah Polisi Bukan TNI Tapi Bang Ini kan Posisinya Kalau Kita bicara Empat Prajurit Yang gugur Ini Bang Ini kan Mereka yang diserang Dan Kalau TNI Walaupun Di bawah Kendali Operasi Polri Sipil Ketika diserang Kan Dia harus Menyerang Balik Mempertahankan Hidupnya Itu Di dalam Tertip Sipil Itu kan Ditembak Dulu Bukan Dia menembak Duluan Itu kan Beda ya Harus Begitu ya Karena itu Kita katakan Di dalam Kasus Papua Ini Ada dua Yang harus Berjalan Selain Siaga Tempur Tetapi Jauh lebih Penting Itu adalah Penegakan Hukumnya Penegakan Hukum Itulah Yang dilakukan Ketika KKB Menyusup Di dalam Penduduk Sipil Itu saja Bisa Diusut Atau Dituntut Atau Di Apapun Namanya Bahwa Penduduk Sipil Itu membantu Gerakan OPM Itu Bang Ini Kita kan Bicara Manusia Walaupun Kita Lihat Sejauh ini TNI Itu benar-benar Tunduk Di bawah Otoritas Sipil Prajurit Prajurit Di Papua Itu Prajurit TNI Itu tidak Menyerang Lebih dulu Mereka Hanya Membelah Diri Tapi kan Mereka Juga Manusia Bang Ketika Tadi Bulia Saja Pemirsa Mengatakan Melihat Kesedihan Dari keluarga Korban Prajurit Yang gugur Di sana Gugur Karena Ingin Menyelamatkan Satu Orang Pilot Sudah Gugur Setidak-tidaknya Empat Orang Yang diserang Oleh KST Ini Kan Nanti Lama-kelamaan Emosi Mereka Juga Bisa Bergerak Bagaimana Memastikan Bahwa Siaga Tempur Ini Benar-benar Bisa Terukur Bang Ya Disinilah Terujinya TNI Itu Dia Tunduk Kepada Otoritas Sipil Tadi Itu Kalau Dibiarkan Sebebas-bebas TNI Beroperasi Di Papua Mungkin Tidak Sampai Satu Minggu Sudah Selesai Persoalannya Bisa Selesai Tetapi Dia Harus Tunduk Kepada Operasi Sipil Katakan Lagi Ambil Contoh Misalnya Dengan Waktu Kejadian Di Aceh Disana Itu Dinyatakan Oleh Presiden Sebagai Operasi Militer Sehingga Yang Diturunkan Bukan Polisi Tetapi Tentara Sampai Sekarang Papua Itu Tetap Dinyatakan Sebagai Daerah Tertip Sipil Karena Tertip Sipil Tentara Tidak Bisa Masuk Untuk Beroperasi Disana Dia Harus Berada Di bawah Kendali Sipil Kita Ingin Tentunya Menyelesaikan Masalah Ini Dengan Damai Meminimalkan Atau Kalau Bisa Membuat Tidak Ada Lagi Korban Jiwa Atau Korban Luka Tapi Pertanyaannya Bang Bagaimana Memastikan Ini Bisa Terus Terjadi Saat Kemudian Sekian Prajurit TNI Dan Polri Tentunya Berguguran Diserang Oleh KKB Dan Ini Lama Lama Nanti Bisa Juga Akhirnya Menjadi Sesuatu Yang Tidak Terukur Kita Bahas Di bagian Berikut Bang Sampai Bersama Terima Terima Kasih Anda masih bersama kami Misalnya kita ada di bagian akhir Dari diskus kita pagi ini Bang Godens Kalau kita melihat Kondisi di Aceh Berkaca dari situ Itu kan Bukan penyelesaian yang mudah Dan lama sekali Kita Kalau tidak salah Satu atau dua kali Daerah operasi militer Ditetapkan Tidak juga Menyelesaikan masalah Dan akhirnya Perundingan lah Tetapi kan Perundingan itu Kita tahu juga Bang Ada hal-hal yang Harus diberikan oleh Republik kepada Yang waktu itu adalah Gerakan Aceh Merdeka Apakah hal serupa itu Bisa ditiru juga Di Papua Atau Ada harus Pendekatan lain Ya Di dalam peradaban modern Kecuali misalnya Rusia dan Ukraina Banyak negara Menyelesaikan problem itu Lewat Jelur damai Bukan dengan Angkat senjata Diplomasi Diplomasi Dan hasilnya Memang Di dalam Negosiasi itu kan Take and give ya Ya Karena itu Bahkan Untuk Berunding dengan GAM Saja Pemerintah itu Harus berundingnya Di luar negeri Tidak di Indonesia Kita bisa mengambil Tidak Tidak pernah diakui Kalau kita lihat Adalah merebut Serangan Nah Nah yang menjadi persoalan Itu kita Kita tidak selalu Tidak boleh diabaikan Untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan Masalah Siaga tempur Sudah ditetapkan Namun semangat Membangun dialog Pantang untuk Padam Saya Leona Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa